Nah, kerusakan seperti itu ada beberapa faktor ya Pertama, bisa saja tegangan hiternya hilang Kemudian bisa juga terjadi tegangan sekiranya juga hilang Nah, faktor penyebab dari hilangnya tersebut teman-teman Biasanya disebabkan karena playbacknya itu tidak bekerja ya Oke, saya akan coba colokan teman-teman ya Kita akan lihat ya Oke, kelihatan LPS-nya sudah keputar teman-teman Kita ke depan ya, lihat Apakah sudah ada ya penampakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam setiap untuk kita semua Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Abis Service Pada kesempatan sore hari ini teman-teman Dapat satu lemparan ya dari rekan Tustar ya teman-teman ya Kerusakan dari TV Cina Ini mesin TV Cina teman-teman ya Dia keluaran pertama ini Seperti ini modelnya ya Ini kualitas mesin Cina yang keluaran pertama seperti ini Sangat bagus dan sangat tahan ya teman-teman ya Dibandingkan dengan mesin-mesin Cina sekarang ya Yang keluaran barunya ya Oke, dengan kerusakan seperti ini teman-teman Kerusakan ini katanya suaranya ada Tapi gambarnya tidak ada Nah, kerusakan seperti itu ada beberapa faktor ya Pertama, bisa saja tegangan hiternya hilang Kemudian bisa juga terjadi Tengangan sekirinnya juga hilang Nah, faktor penyebab dari hilangnya tersebut teman-teman Biasanya disebabkan karena Flipiknya itu tidak bekerja ya Jadi otomatis Tengangan hiternya dan tegangan sekirin itu Tidak keluar teman-teman Jadi menghasilkan Suaranya ada Tapi gambarnya tidak ada Jadi teman-teman teknisi pemula harus bisa membedakan ya Nah, berarti TV ini Dia start ya Karena suaranya ada ya Cuman persoalannya TV ini kan Plebenya tidak bekerja Seperti itu Lain lagi halnya Kalau TV Mesin TV Cina itu stand-by ya Biarpun suara Apalagi gambar itu tidak ada Itu namanya stand-by teman-teman Oke Kalau begitu kita akan bahas ya Nanti saya akan melakukan pengecekan Ada bocoran dari rekan toser ya Katanya Sudah mengecek Mengganti IC memory ya Tapi tetap saja nihil Kemudian melakukan seleraan ulang Di area IC chroma Juga tetap sama Tetap tidak ada Perubahan ya Tetap ini Tetap juga Playbacknya tidak bekerja Oke Kalau begitu Kita akan mengecek ya Langsung saja kita lakukan pengecekan Tegangan ya Karena untuk jenis Komponen-komponennya Saya rasa Teman toser yang Membawa mesin ini Pasti sudah mengecek ya Teman-teman ya Kalau begitu Kita akan langsung saja melakukan Pengecekan tegangan ya Mulai dari tegangan Bevelusnya Sampai tegangan-tegangan yang lain Oke Kalau begitu Saya akan ambil lampometer saya Lalu kita akan coba Nyalakan televisinya Kita akan melakukan Pengecekan tegangan Oke ya Saya sudah ambil lampometer saya Teman-teman ya Sekarang kita langsung Coba nyalakan ya Saya coba colokan Kita lihat tegangannya Oke Apakah memang betul Playbacknya tidak bekerja ya Ini saya mau ngecek dulu Saya ke tegangan AC ya Untuk mengecek Tegangan heaternya Apakah ada Di sini teman-teman Nah ternyata dia Nol volt ya Teman-teman ya Itu dia Berarti memang betul Playbacknya tidak bekerja Saya coba start dulu dengan Remo Ah sorry Dengan Tombol speednya ya Ini Tetap juga tidak Start ya Oke Nol volt ya Oke Kalau begitu teman-teman Saya akan langsung saja melakukan Pengecekan tegangan Kita ke tegangan 12 nya Saya kembalikan ke DC ya Kita lihat ya Tegangan 14 nya berapa Terukur 120 ya Kemudian Tegangan 180 nya Ini tegangan 180 nya teman-teman ya Dia berasal dari Trapu switching ya Untuk jenis TV Cina jadul ya Oke Terukur 193 ada ya Kemudian Tegangan Vertical nya Sini Sorry Ada 31 Teman-teman ya Itu Kemudian Tegangan ke IC micom nya Disini Ada 17 Tegangan ke Audio nya Disini Ada 19 Oke Tegangan normal ya Teman-teman Coba kita cek Disini Untuk di IC memory ya Apakah ada Tegangan 5 pol nya Disini Teman-teman Di kaki 4 Sebentar Awas sorry Sini di kaki 5 ya Ini ya Terukur Ada ya Tegangan 5 pol nya Hadir Nih Oke Hadir ya 5,1 Oke Kalau begitu teman-teman Kita terfokus ke Area sini ya Untuk jenis TV Cina seperti ini Biasanya itu Kerusakannya Terjadi di area sini Teman-teman Saya melihatkan ya Kita terfokus disini ya Ini Kita akan melakukan Pengecekan ya Yang terutama itu Teman-teman Kita cek dulu Trapu isolator ini Teman-teman ya Ini Trapu dripper Trapu dripper Horizontalnya ya Kita cek dulu disitu Apakah Trapu ini dalam Kondisi bagus ya Biasanya Kerusakannya itu Trapu itu mengalami Putus ya Kakinya satu Tidak terhubung Akibatnya Pelabeknya tidak berkerja Nah sekarang Kita mau mengecek Teman-teman ya Kita masuk ke Skala Baser Saja Disini ya Disini ya Kalau kita cek dia Apakah terhubung Kaki-kakinya ya Oke Pastikan terhubung ya Disini teman-teman Ini Oke Terhubung ya Kemudian yang di atas Sini Oke Juga terhubung Oke Kalau begitu Coba saya cek dulu Transistor horizontalnya Apakah dalam kondisi normal ya Saya cek dulu Ya Coba cek Oke Saya akan cabut dulu Transistor horizontalnya Teman-teman Kemudian Saya akan mengecek Di bagian ini ya Teman-teman ya Tipe Cina lah Kebiasaan Tidak Pelabeknya Bekerja itu Disebabkan karena Resistor yang Dari kron ini ya Teman-teman Terhubung Kesini ya Nanti saya akan Perlihatkan di bagian atas ya Teman-teman ya Dia terhubung kesini Ini adalah Resistornya ya Nanti saya akan Perlihatkan Saya cabut Transistor horizontalnya Dulu Nanti kita akan Pasang di luar Lalu kita akan Matis ya Yang jelas Saya akan mengecek dulu Resistor itu Apakah Resistornya Biasanya mengalami Putus ya Sehingga Pelabeknya tidak Nyembur Oke Saya ke skala Resistor ya Oke Kita cek Apakah Dia normal atau putus Nah Oke teman-teman ya Ini resistornya Biasanya sih Menggunakan resistor batu ya Kalau untuk Jenis TV Cina ya Menggunakan resistor batu Atau resistor kapur Bisa juga disebut Nah ini Tidak ada nilai Teman-teman ya Dia putus ini Oke Tuh Tidak ada ya Ini Oke Dia terbaca seperti itu Teman-teman Mega ohm ya Itu Oke Saya akan cabut dulu Resistornya juga Oke baik ya Saya sudah cabut Resistor Batunya ya Atau tahan batu ya Nah ini dia Ya Nilainya sebentar Saya melihatkan teman-teman Saya akan nyalakan dulu lempu Di hp saya ya Bisa mungkin kelihatan ya Saya zoom dulu sedikit Oke Itu dia nilainya ya 8,2 ohm ya Teman-teman Oke Sekarang Saya akan cari gantinya dulu ya Saya akan cabut Dari mesin cabutan saya Kebetulan ini ada Teman-teman ya Sebentar Ya Oke Saya cabut dulu ya Oke Saya sudah cabut teman-teman Nilai yang sama ya Ini dia Ntar saya zoom sedikit lagi 8,2 ohm ya Oke Sekarang saya mau coba Cek dulu Ntar Apakah resistor ini Dalam kondisi normal ya Kita skala resistor ya Sini ya Oke Ntar teman-teman Apakah teman-teman Bisa lihat ya Ini soalnya silau ya Bisa lihat nilainya Sebentar ya Nanti saya melihatkan ya Saya cek dulu Nilainya Nilainya 9,2 ya Sama ya teman-teman ya Oke Perhitungan Nilainya di apometer saya Dia 9,2 ohm ya Oke Coba saya ulangi lagi Selisih 1 ohm teman-teman Bisa dimaklumi saja ya Oke Itu dia 9,4 ohm ya Dari nilainya 8,2 ohm ya Selisih 1 ohm Tidak apa-apa teman-teman ya Oke Kalau begitu Saya akan pasang saja di luar ya Sini saja teman-teman Oke Untuk transistor horizontalnya Saya cek juga juga teman-teman ya Jangan sampai Dia shot atau bagaimana Tapi pengukuran tadi Dia tidak shot ya teman-teman ya Saya coba cek ulang lagi dia Di skala dioda ya Sini Probe hitam di tengah Coba kita cek dia Oke ada nilai ya Ada nilai hambatan Kalau kita balik seperti ini Probe merah di tengah Ini harusnya tidak ada nilai hambatan ya Oke Kosong Dan kosong ya Oke Kalau begitu saya akan pasang kembali ya Transistor horizontalnya Dalam kondisi normal ya Seperti ini teman-teman Arahnya Seperti ini Jangan sampai kebalik ya Ini Kita pasang di luar saja Nanti kita rapikan ya Kalau sudah start ya Oke Coba cek-cek dulu Oke Sudah kuat ya Oke teman-teman Kalau begitu kita langsung saja nyalakan ya Kita akan lihat Perhatikan ya teman-teman Saya akan langsung melakukan juga Pengecekan tegangan Secara dari flebek pekerja Cukup Teman-teman itu mengukur Tegangan heater dan tegangan screen ya Salah satunya teman-teman bisa cek Oke Saya akan letakkan 2 meter saya disini Letakkan 2 meter ya Kita skala DC ya Bentar Oke sekarang saya coba langsung nyalakan saja Televisinya Apakah tadi yang mau start teman-teman Setelah saya melakukan pergantian resistor Batu ini ya Atau tahanan batu ya Atau disebut juga resistor kapur ya Oke Saya coba colokan Oke Kelihatannya TV sudah start teman-teman ya Saya mau cek Tegangan G2 nya ya Atau screen Kita lihat Nah itu dia teman-teman ya Bisa kelihatan Jangan gelap Dia terukur 251 ya Tuh Oke 250 ya pas ya Bisa kelihatan teman-teman Bisa kelihatan ya Oke Kalau begitu Dapat dipastikan bahwa kerusakannya itu Ada teman-teman di Area Resistor Batu ini Atau tahanan batu ini ya Kita telusuri Dia terhubung kemana Teman-teman ya Oke Nanti teman-teman bisa lihat ya Saya Pindahkan dulu Trimpot saya teman-teman Saya pegang aja HP nya ya Kita lihat Mau lihat jalurnya Dia terhubung kemana Saya tahu teman-teman Agak pusing ya Untuk mencarinya Itu dia ya Seperti ini Oke Saya tunjuk lagi teman-teman Supaya teman-teman bisa lihat ya Nah dia dari ground ya teman-teman Ini dari ground ya Kemudian dia terhubung ke sini Teman-teman ya Ini terhubung ke sini ya Terhubung ke sini Lalu Ini ada sebuah Kapasitor Milar ya Yang terhubung Ini yang terhubung Di kaki tengah Transistor Horizontal ya Yang ini ya Oke Nah jalurnya seperti itu teman-teman Dia larinya ke sini Sebentar saya nyalakan dulu Saya dekatkan lagi Larinya ke sini Itu dia ya teman-teman ya Tapi teman-teman Saya rasa Tidak pusing untuk mencarinya ya Cari aja resistor Tahanan batu Seperti ini Yang ada di Dukat dari playback ya Itu dia resistornya Oke kalau begitu teman-teman Saya mau coba Rapikan dulu TV-nya Lalu kita akan Pindahkan semua ke depan Lalu kita akan Pasang ke tabung Ya kita akan Lihat Apakah TV ini Sudah nyaran Terima kasih telan-teman Terima kasih telan-teman Terima kasih telan-teman TV-nya sudah Sudah putar teman-teman Kita ke depan ya Lihat Apakah Sudah Ada ya Penampakan ya Oh iya Itu dia teman-teman ya TV-nya sudah Nyala ya Dengan normal Saya tidak usah Masukkan gambar ya Yang jelas TV ini Sudah nyala Dengan normal kembali Oke Pernkali cukup Demikian dari saya Channel Labi Service Jika Cara penjelasan saya Tadi ada yang kurang jelas ya Silahkan Teman-teman bertanya Di kolom komentar ya Insya Allah Dengan sebisa saya Saya akan menjawab Pertanyaannya Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan dari saya Dan tetap dukung Channel saya teman-teman Dengan cara di like Di subscribe Serta di komen Dan jangan lupa Teman-teman bagikan